Saya sudah tuliskan dan panitia sudah membaginya Nanti kita akan kembangkan dalam tanya-jawab saja Setuju? Karena kalau narasi di Youtube banyak Bagaimana alasan-alasan, hujah-hujah ilmiah Berdasarkan metode dan metodologi sejarah Berdasarkan metode dan metodologi daripada ilmu nasab Bahwa baklawi ini yang dipanggil kabib Tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Sedikit saja kisih-kisihnya Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu dari keturunan Ahmad bin Isa Ahmad bin Isa ini betul sebagai keturunan Nabi Jadi ada tokoh besar Turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa Adanya di Madinah Al-Munawwarah Lalu katanya Ahmad bin Isa ini datang ke Yaman Karena kalau dia tidak ngomong datang ke Yaman Bahasanya bagaimana orang yang ada di Madinah Kok bisa keturunan di Yaman kan Maka harus ada narasi yang dibangun Bahwa dia hijroh ke Yaman Sehingga diberi gelar Al-Muhajir Lalu di Yaman punya anak namanya Ubed Punya anak namanya Alwi Tinggal tanya tiga pertanyaan saja Satu Mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa Atau yang paling dekat masanya dengan dirinya Yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah datang ke Yaman Tidak ada Sedangkan kitab yang ada pada saat Ahmad bin Isa hidup itu Banyak ditulis oleh ulama Tahun 345 Hijriyah Ulama sudah banyak Imam Syafi itu lahir 150 Hijriyah Wafat 204 Hijriyah Abu Hanifah wafatnya saja 150 Hijriyah Ngarang kita banyak Imam Syafi ngarang kitab banyak Imam Ahmad bin Hambal ngarang kitab banyak Kalau 345 Hijriyah Berarti kan sudah ratusan tahun kemudian Seharusnya lebih banyak lagi kitab-kitab yang sudah ditulis Baik kitab sejarah maupun kitab pengetahuan Islam lainnya Tanya mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan dia hijroh ke Yaman Tidak ada Boleh dibuktikan Ahmad bin Isa ini orang Madinah Dia ada di Madinah Dia berketurunan di Madinah Nanti kemudian ada beberapa keturunannya yang pindah ke Irak Tetapi Ahmad bin Isanya terkonfirmasi kitab-kitab yang ada pada masanya tetap ada di Madinah Kemudian adakah kitab dari mulai abad keempat itu sampai abad ke-8 Yang menyatakan Ahmad bin Isa ini bergerar Al-Muhajir Tidak ada Karena mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru di abad ke-9 Jadi tidak ada kitab yang ada di masa Ahmad bin Isa abad ke-4 sampai abad ke-8 Yang menyatakan dia hijroh ke Yaman Yang pertama Yang kedua Tidak ada kitab yang ada di abad ke-4 sampai abad ke-8 Yang menyatakan dia bergerar Al-Muhajir Tidak ada Karena memang dia tidak pernah pindah ke Yaman Yang ketiga Tidak ada kitab abad yang ke-4 sampai abad ke-8 Yang menyatakan dia punya anak namanya Ubed Kenapa tidak ada dari abad ke-4 sampai abad ke-8 Karena memang pengakuannya baru di abad 9 Hijriah Dari 345 Hijriah Sampai pengakuannya 895 Hijriah Ini mencapai 550 tahun Kesunyian 550 tahun tanpa data Mereka mengarang kisah-kisah itu di abad 9 Tanpa ada referensi sedikitpun dari kitab-kitab sebelumnya Kemudian hitung dari 895 Hijriah itu Sampai hari ini 1445 Hijriah Itu juga jumlahnya sama 550 tahun Dan saya kira 550 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka Dan tidak ada waktu lagi setelah itu mereka bisa untuk mengaku sebagai keturunan Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ibn Hajar al-Hitami Dalam kitab As-Sawa'i kulmukhriqah mengatakan Yang bagi dikulli ahadin Ayyakuna lahu ghayratun Fi hadan nasab syerifi Wadabdih Hatta la yantasiba ilai ahadun Illa bihaqih Seharusnya Sekalatannya Sejogjanya Semua orang Mempunyai perhatian untuk nasabnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Sehingga tidak bisa orang sembarangan mengaku sebagai keturunan Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Itu ucapan dari Ibn Hajar al-Hitami Dalam kitab As-Sawa'i kulmukhriqah Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka Tanzihu nasabi sayyidina Muhammadin sallallahu alihi wa sallam Minaddukhalail ad'aya Adalah mensucikan nasabnya Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wa sallam Dari penyusuk dan pengaku Demikian Wallahu huwal muafiku ila akwami tarikin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh